Hai Assalamualaikum teman-teman semua hari ini saya akan men-review cambium 4c300 sebagai eh access point dan stasiun sini akan saya review untuk cambium ini disilangkan dengan roket bis 30db disini dia kita tinggal mengganti yang biasanya ini menggunakan roket M5 kita gabungkan dia disini menggunakan radio cambium ini ya disini dia menggunakan dua pektel juga kalau disini kita bisa lihat disini trokpotnya bisa mencapai 500 mbps Oke teman-teman sekarang kita akan melihat eh Hai review cambium 4c300 yang sudah saya pasang di jarak 24 km ya Oke disini ada eh saya menu status di quick start configuration monitoring dan tools untuk melihat sinyalnya kita bisa melihat nanti di tools disini sekarang di modus status link quality kapasitinya dapat 99% hingga pesitinya 100% dan ethernet statusnya satu gbps Oke kita lihat untuk saat ini kita saya eh di sinyalnya di tools daya legend saya dapat sinyal di angka 51 eh sinyal 51 dengan jarak dengan jarak 24 kilo ya di sini eh kita bisa melihat untuk kapasitas bandwidth yang berapa yang bisa dilewatkan di dengan start test bandwidthnya Oke kita lihat berapa bandwidthnya teman-temannya di sini dia bisa melewati bandwidth bisa melewati bandwidth 310 mbps dengan sinyal 51 ya kalau dia mungkin sinyalnya lebih bagus ccq bagus mungkin dia bisa lebih dari itu ya oke ya naik ya oke sini kelihatan trafiknya kemudian kita bisa lihat di sini ada menu spectrum analyzer spectrum analyzer ini di sini kita bisa melihat frekuensi yang dekat dengan askes point atau stasiun kita ya kita bisa lihat ini ada seperti ini ini berarti dia kita tandanya frekuensinya dekat ya kalau bisa kita jangan gunakan sekitar sini kita bisa gunakan 510 atau yang lainnya kemudian kalau kita bisa melihat di sini frekuensi apa yang kosong mencarinya ya kemudian kita bisa kemudian juga kita bisa melihat di menu Hai Monitoring hai 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 agak error ya hai oke hai 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 Oh mati lampu teman-teman makanya tadi agak ya kita disini bisa lihat trokbotnya juga Hai trokbot bandwidth yang sedang lewat atau trokbot yang sedang kita pakai oke teman-teman disini dia sekarang bandwidthnya pemakaian disk 50-100 mps karena ini saya sekarang rekaman jam 2 ya 2 malam jadi pengguna juga sedang sedikit Hai Oke Hai tambah lagi mati lampu jadi Hai sedikit bandwidthnya yang masuk ya kemudian disini ada menu wireless kemudian kita bisa melihat di sini ada menu system ada performance saya bisa lihat data praktik pemakaian atau trafik yang dilewatkan Hai dan disini ada menu konfigurasi kalau kita mau setting-setting kita menggunakan sandinya pakai untuk untuk mengamankannya dan antena gainnya yang berapa kita buat Hai kemudian frekuensi kalau frekuensi ini saya agak ekstrim ya kalau bisa jangan ditiru ini saya pakai channel 80GB dan frekuensi yang agak nakal kalau bisa teman-teman jangan gunakan ini ya teman-teman jangan gunakan ini ya sesuai pemerintah adjuran yang ada di 5700 Hai kemudian Hai kemudian Hai tak bisa melihat-lihat Hai menu-menunya seperti itulah kurang lebih kira-kira ya jadi di jarak 24 kilo saya mendapatkan sinyal 51 dengan bandwidth yang bisa lewat itu kurang lebih sampai 250 dan 270 mbps yang biasanya dilewati ya Hai Oke ini dia Hai kita coba lagi spites hai oke ini dia kawan-kawan Hai dapat bandwidth Hai 290 dengan jarak 24 kilo eh teman-teman itulah yang tadi saya review radio roket disk 30db digabungkan gambar 4c 300 jadi dia buka video ini bisa bermanfaat buat tonton semuanya kalau ada saran dan masukkan tuliskan komen semoga video ini bermanfaat ya teman-teman Terima kasih